Akibat Jocoburuk, bencana tanah longsor melanda sejumlah titik di wilayah menuju kundung Bromo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis kemarin. Tanah longsor ini terjadi di beberapa titik kawasan wisata yang memiliki panorama indah, antara lain di Kecobatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Titik longsor terparah terjadi di desa Baledono. Bahkan akibat longsor tersebut, bangunan pelengsengan yang baru dibangun beberapa bulan lalu kembali ambrol sekitar 8 meter lebih. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dari data pemerintah desa setempat ada 8 titik tanah longsor, 4 titik di desa Baledono, serta masing-masing 2 titik di desa Tosari dan Wonokitri. Tanah longsor ini terjadi karena intensitas hujan sangat tinggi sejak Rabu malam yang mengakibatkan struktur tanah tidak kuat mendahan derasnya air hujan. Terus harapannya apa ini nantinya Pak? Pengennya warga sini? Ya harus diperbaiki lagi Pak. Karena kalau nggak ada jalan ini masyarakat kecamatan Tosari nggak bisa makan Pak. Terkait longsor itu karena diakibatkan hujan sangat deras sekali mulai jam 2 sampai malam sampai pagi-pagi. Terjadilah longsor di desa Baledono menuju Tosari ada 4 titik. Dan juga ada yang ada di Tosari Nadiwolo juga ada. Tosari Wonokitri juga ada. Sementara itu tim BPPD Kabupaten Pasurwan telah menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi material tanah yang menutupi akses jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo via Pasurwan. Petugas mengimbau kepada pengguna jalan maupun warga Tosari agar ekstra waspada terhadap tebing-tebing di pinggir jalan karena rawan longsor. Tim TV Bangsa Pasurwan, Jawa Timur